Intro Yang artinya Ya apa kabar dulu? Saya sehat kape dan lancar kape urusan Balik mana ya mbak kui Beras rocu lili seperti biasa Sesuai beberapa requestan dari kalian Kali ini kita akan mengidul film dari Korea Yang berjenre komedi drama romance Berjudul Slow Video tahun 2014 Awalnya sangat dagelan Tapi menjelang akhir berubah menyayat hati lor Slow Video Bercerita tentang seorang pria yang mengalami Penyakit sangat aneh Yang membuat matanya mampu melihat dengan kecepatan Sangat-sangat slow motion Berkat penyakitnya inilah dia memiliki pekerjaan Tapi dia memiliki konflik dengan gadis pujaannya Penasaran? Penasaran dong? Jadi langsung aja kita gaskan pantun ya Cak donong yang ngurastan don Monggo sekecaken Don Di sebuah kantor pusat pengendali CCTV lalu lintas Terlihat dua tukang copet yang mengambil tas seorang wanita dan langsung kabur Pemimpin tim CCTV pun meminta polisi segera mengejar mereka Tapi karena kedua pencopet masuk-masuk jalan tikus Para petugas pun kehilangan keberadaannya di CCTV Tapi tiba-tiba karyawan baru disana bernama Hyo Jangbo Bisa melihat kedua pencopet meskipun mereka nyetir dengan sangat ngebutnya Bahkan Jangbo bisa memprediksi beberapa detik sebelum kedua pencopet melewati CCTV berikutnya Alhasil mereka pun berhasil ditangkap Wow bagaimana bisa seperti itu Film pun flashback saat Jangbo masih sekolah kelas 5 SD Pada pertandingan olahraga estafet Jangbo berlari sekencang-kencangnya untuk memberikan tongkat ke gadis yang sangat dipujanya Yaitu Bong Somi Tapi entah kenapa tiba-tiba Jangbo melihat semuanya secara slow motion Dan yang terjadi Setelah diperiksakan ke dokter dan dites dengan pergerakan sangat cepat Jangbo bisa mendebak semua angka-angka dengan mudah dari dokter Dokter Shok pun mendiagnosa bahwa Jangbo mengalami suatu penyakit langka yaitu visi dinamis Dimana dia mampu melihat aktivitas fungsional dari sebuah objek dengan sangat-sangat-sangat lambat Atau gampangnya Jangbo memiliki kemampuan slow video Dokter Shok pun kembali mengetes melemparkan bola baseball ke arah Jangbo Dan mampu ditangkap dengan santainya Jangbo pun bertanya Terus kenapa tadi aku terjatuh pas lari dok Itu karena terjadi kebingungan di dalam pikiranmu nak Badan lari kencang sedangkan mata melihat gerakan lambat Sehingga terjadi ketidaksinkronan antara penglihatan dan pergerakan yang terlalu cepat Kata dokter Maka dari itu dokter Shok menyarankan agar Jangbo selalu memakai kacamata hitam Karena jika matanya terlalu silau Jangbo akan lebih merasa pusing Setelah itu ayahnya pun pergi mencari uang di luar negeri Dengan harapan bisa mengobati penyakit langka Jangbo Meskipun ditinggal oleh ayahnya Tapi Jangbo kecil seenggaknya menemukan kesenangan dari penyakitnya seperti ini Seperti film pada umumnya Jangbo juga dibuli anak-anak lain karena matanya yang aneh Terkecuali Sumi yang selalu membantunya dan mereka pun akhirnya bersahabat Tapi karena Sumi juga ikut-ikutan dibuli Saat liburan musim semi selesai Sumi pun pergi meninggalkan Jangbo Bertahun-tahun kemudian Jangbo yang tidak punya teman selalu menyendiri di kamarnya Sampai akhirnya kabar duka pun datang Bahwa bapaknya yang bekerja di luar negeri meninggal karena kecelakaan kerja Sekarang satu-satunya pria yang dikenal oleh Jangbo Hanyalah dokter matanya yaitu dokter shock Dan inilah slow video Kembali ke masa sekarang Jangbo sangat bersyukur dengan pekerjaannya Karena dia bisa melihat aktivitas banyak orang melalui CCTV Rasanya seperti menonton drama Namun semua tokohnya adalah pemeran utama Sampai akhirnya Jangbo melihat seorang wanita Yang ternyata adalah sahabat sekaligus cememeunya saat kecil Yaitu Sumi Melihat itu Jangbo pun langsung mendatanginya di depan rumah kontrakannya Dan juga memantau semua aktivitas Sumi melalui CCTV Karena bertahun-tahun Jangbo selalu menyendiri Dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik Dan tidak tahu bagaimana cara mendekati wanita Diam-diam Jangbo pun membawa sofa ke depan kafe Yang sering dilewati Sumi saat pulang kantor Agar dia bisa istirahat sejenak di sana Suatu hari melalui CCTV Jangbo yang melihat Sumi tidak bisa pulang karena hujan Meminta bantuan teman kantor sebelahnya yaitu Byung Mengantarkannya ke tempat Sumi untuk memberikan payu Tapi harapan tidak sesuai kenyataan Jangbo tidak bisa ngobrol layaknya pria normal Dan malah dikira sebagai seorang psikopat dong Karena cara pertama tidak berhasil Jangbo pun mencoba memberi bunga ketika Sumi akan mengikuti tes artis teater musikal Dan betapa terkagum-kagumnya Jangbo yang sempat melihat Sumi bernyanyi di tengah jalan Untuk meyakinkan sutradara teater melalui telpon Karena Sumi ngelamun di tengah jalan Jangbo pun langsung menarik tangannya Tepat sebelum bis menabrak Sumi Meskipun sudah diberikan bunga dan diselamatkan Tapi Jangbo yang selalu sopuitis sangat lebay Memakai kacamata hitam dan selalu menguntit Sumi Tetap acalur dibilang psikopat Dan yang lebih mengejutkannya Sumi bilang bahwa namanya bukan bong Sumi Melainkan Oh Sumi lah Salah orang dong Sesampainya di rumah Jangbo pun masih memikirkan apakah memang wanita itu adalah Sumi yang berbeda Terlihat di kamarnya gambar denah kota juga aktivitas orang-orang di kota Karena Jangbo memang jago gambar sejak kecil Sampai suatu hari Jangbo melihat Sumi yang sangat bahagia karena lolos tes masuk teater musikal Jangbo pun mendatanginya di sebuah warkop dan entah ada angin apa Alhamdulillahnya dia diajak makan bareng Mereka pun ngobrol ngelor ngidul sampai Sumi mendem sampai mabok Dan Sumi bertanya apakah kalian Jangbo Jangbo pun dengan sombongnya meminta Sumi melemparkan sendok yang sudah diberi nomor-nomor dengan sangat kencang Lalu Jangbo akan menangkapnya sekaligus menebak angka yang ditulis Bahkan sampai orang-orang di warkop ikutan nonton dong Saking telernya Jangbo mengendong Sumi kembali ke rumahnya Dan malam itu Jangbo pun merasa sangat bahagia Setelah itu hubungan mereka semakin dekat dan lanjut ngobrol-ngobrol di sofa depan kafe Tapi ternyata Sumi sering duduk di sana bukan karena kelelahan Melainkan karena ingin melihat mas-mas tampan manajer kafe Sumi berharap bisa jalan-jalan dengan mas-mas tersebut karena dia pastinya memiliki mobil Wah jelas sih Jangbo gak terima ya kan Dia mencoba pinjem mobil ke Byung, ke kepala kantornya, ke emaknya, ke dokter shock Tapi mereka juga gak punya mobil Di lain sisi Sumi yang lagi otw ke rumah kontrakannya tiba-tiba dicegat oleh rentenir Karena Sumi sudah berbulan-bulan belum bayar uang sewa Untungnya Jangbo yang melihatnya dari CCTV datang tepat waktu Jelas Sumi yang semakin kesem-sem dengan Jangbo pun mengucapkan terima kasih melalui CCTV Karena orang-orang terdekatnya tidak ada yang memiliki mobil Jangbo pun teringat dengan seorang supir bis bernama Sangman Yang selalu main baseball sendirian saat malam Setelah bertemu dan berteman dengannya Jangbo pun Kong kali Kong dengan Sangman Untuk membawa Sumi ke laut sesuai keinginannya selama ini Ketika dia sudah naik bis Ternyata di bis itu juga ada seorang pemulung bocil bernama Sar Yang tanpa sepengetahuan mereka sudah naik bis duluan Tapi sayangnya ketika akan masuk tol untuk menuju ke laut Polisi mengintikan mereka karena memakai bis lokal Sedangkan peraturan di Korea bis lokal tidak bisa pergi ke kota lain Alhasil mereka pun gak jadi ke laut dan terpaksa pulang Tapi meskipun begitu Sumi sangat bahagia karena Jangbo sudah berjuang untuk dirinya Setelah itu mereka pun kembali bertemu dan Sumi lagi-lagi mengucapkan terima kasih Lalu Sumi pun melepas kacamata Jangbo dan bertanya apakah Jangbo benar-benar mencintainya Meskipun dia bukan Sumi yang dicari-cari selama ini Jangbo pun hanya terdiam tapi Sumi yang tahu dari matanya bahwa Jangbo benar-benar tulus mencintainya Langsung menciumnya Setelah itu Sumi pun mengajak Jangbo ngeteh-ngeteh dulu di rumahnya Tapi ternyata sudah ada si rentenir dan teman-teman berandalnya yang merusak rumah Sumi Dan di saat yang sama tiba-tiba pandangan Jangbo mulai kabur Setelah insiden tersebut Sumi akhirnya mengaku jika dia sebenarnya adalah bong Sumi Selama ini dia berbohong karena malu dengan kehidupannya yang sekarang Sumi pun juga masih mencintai Jangbo Bahkan gambar-gambar dirinya dari Jangbo pun masih disimpan Keesokan paginya Jangbo pun memeriksakan matanya ke dokter Sok Dan dokter meminta Jangbo untuk lebih berhati-hati lagi Karena kondisi matanya yang semakin memburuk Di lain sisi Sumi akhirnya menjual rumahnya dan keluar dari pekerjaan lamanya di Toserba Sampai suatu hari kantor CCTV melihat mobil yang diduga sudah menculik seorang wanita beberapa hari sebelumnya Kepala kantor pun segera menghubungi polisi untuk mengawasi pergerakan mobil tersebut Tapi sayangnya mobil masuk ke area yang belum dilengkapi CCTV Dimana kebetulan Sumi juga ada di lokasi tersebut Melihat itu Jangbo yang sangat mengkhawatirkan keadaan Sumi pun langsung pergi menyusulnya Karena Jangbo sudah tidak bisa berlari lagi dia naik sepeda ontel agar bisa cepat sampai Tepat ketika Sumi akan diculik, Jangbo pun akhirnya sudah sampai dengan pengeliatannya yang semakin gelap Alhamdulillahnya Sumi berhasil diselamatkan dan pelaku penculikan sudah kabur entah kemana Tapi karena Jangbo berlari sangat kencang dan terlalu memaksakan diri Sekarang matanya pun benar-benar buta Tak lama kemudian polisi datang mengamankan Sumi Dan saat itu dia masih belum sadar jika Jangbo sudah mengalami kebutaan Sekarang Jangbo hanya bisa mengandalkan ingatannya tentang semua tempat yang sering dia kunjungi Dengan menghitung jumlah langkah kakinya Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun pun berlalu Jangbo yang sudah keluar dari pekerjaannya kembali menyendiri di kamar dan tidak pernah bertemu dengan Sumi Di lain sisi, Sumi yang sudah menjadi artis musikal masih sangat mencintai Jangbo Dan bertanya-tanya kenapa Jangbo tidak pernah menemuinya lagi Dia selalu menyapa lewat CCTV dan duduk di sofa yang sekarang sudah cukup usang Sampai suatu hari, Sumi melihat Jangbo berada di kafe seberang sofa Dan betapa terpukulnya Sumi mengetahui fakta bahwa Jangbo ternyata sudah buta Sumi pun terus mengikuti kemana Jangbo pergi setiap harinya Sampai suatu ketika Jangbo masuk ke sebuah galeri seni Ternyata itu adalah galeri seni milik Jangbo Dimana banyak lukisan Sumi di momen-momen indah saat mata Jangbo masih normal Selama ini Jangbo masih bisa melukis dengan mengandalkan jengkal tangannya Meskipun sekarang Jangbo sudah tidak bisa melihat Tapi ingatannya tentang Sumi masih tergambar dengan detail di kepalanya Wajahnya, posturnya, rambutnya, suaranya, bahkan caranya berjalan Sampai suatu hari Jangbo pun tahu jika Sumi selalu mengikutinya Karena Jangbo mencium aroma bunga dari tubuh Sumi Jangbo pun mengatakan jika masih ada 5 juta lebih tempat yang ingin dia kunjungi bersama Sumi Mendengar itu Sumi pun hanya bisa menangis Membeluk Jangbo dan mereka pun akhirnya kembali bersama Saya ingin berjalan, tapi ada 500 juta lagi Terima kasih telah menonton